Halo Assalamualaikum, balik lagi ke program Tech Talk di Youtubenya Medcom.id. Nah kali ini bertemu lagi dengan gue Daru, Jurnalistekno di Medcom.id. Kita akan ngebahas lagi soal gadget tentunya, kita akan ngomongin soal yang udah di sebelah kanan gue yaitu HP Realme Narzo 50 5G. Oke, jadi buat sobat Medcom yang belum tau mungkin Realme itu kan ada serinya banyak, ada X, ada GT, ada Realme C. Nah ada juga yang Realme yang pake angka, kalau Realme Narzo ini sebenernya apa sih bedanya? Kalau Realme Narzo ini kalau yang waktu itu dibilang sama bosnya Realme Indonesia itu katanya seri Narzo ini dihadirkan untuk konsum Indonesia terutama untuk generasi Z atau anak-anak muda yang mungkin pengen smartphone yang harganya terjangkau tapi spesifikasinya nggak biasa aja gitu. Jadi mereka mau smartphone yang dengan harganya terjangkau tapi punya kemampuan yang misalnya khusus buat gaming, buat kamera, dan mungkin buat yang pengen baterainya tahan lama. Akhirnya diperkenalkan adalah Realme Narzo. Yang ada di Medcom.id adalah Realme Narzo 50 atau 50 5G. Jadi waktu itu sebenernya Realme Narzo 50 itu ada beberapa seri, di Indonesia udah keluar beberapa produknya dan yang paling baru adalah yang 5G. Jadi kalau misalnya Sobat Medcom yang pengen nyari smartphone 5G tapi harga terjangkau, dengan kemampuan yang misalnya pengen buat gaming atau mungkin pengen baterai yang awet gitu, jadi ini Realme Narzo 50 5G. Sobat Medcom kita akan mulai dengan mencoba unboxing dari Realme Narzo 50 5G. Sebenernya isinya ada apa aja sih di dalamnya paket penjualannya itu. Oke, gue buka dulu. Realme Narzo 50 5G. Nah, di sini udah ada smartphone-nya, di dalamnya kebetulan sudah gue nyalakan. Tampilannya kayak gini, warna hitam. Ini yang warna Hyper Black. Realme Narzo 50 5G Hyper Black. Kemudian di dalam paket penjualannya ada charger, charger-nya lumayan gede. Kemudian juga ada kabel diatannya. Oh ya, untuk yang sobat-nya mungkin pas ngeliat video ini kayak bingung. Ini charger-nya kok model colokan-nya nggak kayak yang Indonesia ya? Ini karena kita terima yang versi global. Tapi kalau yang versi Indonesia-nya udah jual resmi itu colokannya nggak kayak gini. Colokan yang biasa. Kemudian sobat Medcom masih bertanya, Realme Narzo 50 5G ini nyediain casing nggak sih? Aksesori casing atau jelly case? Kalau ngeliat dari kotak yang tebal ini, jadi sebenarnya harusnya ada casing-nya. Jelly case-nya warnanya putih, yang kayaknya ada sedikit warna birunya bening-bening biru gitu. Nggak tahu ya, tapi kalau ini bakal cepat warna kuning nggak ya? Biasanya kalau jelly case itu biasanya warnanya kuning lah. Makin lama-makin dipakai. Nah, ini unboxing-nya. Sekarang kita lihat lebih dekat ke smartphone-nya dulu. Realme Narzo 50 5G. Kalau di sini warna warnanya yang hyper black. Kalau dilihat di sini sebenarnya warna hitamnya nggak hitam polos. Kalau sobat Medcom lihat lebih dekat ini sebenarnya di sini ada sebuah motif garis diagonal miring-miring gini. Kalau di sini kalau dilihat lebih dekat bakal kelihatan bahwa Realme Narzo 50 5G ini tampilannya nggak cuma hitam polos, tapi ada motifnya, ada coraknya. Kalau dari bagian tampilan belakangnya, kalau menurut gue sendiri, menurut Medcom sih, desainnya cukup menarik. Kalau dilihat sebenarnya untuk sebuah smartphone dengan harga Rp 3.300.000. Atau Rp 3.299.000. Ini sebenarnya tampilannya nggak jelek. Tampilannya menurut gue cukup bagus, cukup elegan. Dan untuk smartphone yang dengan harga banderolnya tadi terjangkau ya, Rp 3.300.000.000. Di sini bisa kita lihat, bodi belakangnya punya desain corak diagonal, yang kalau dilihat dari dekat itu lebih kelihatan lagi. Kemudian bingkai kameranya juga, model bingkai kamera belakangnya itu juga keren kelihatannya. Dengan ini ada lensanya 2, kemudian ada LED flashnya, di sini kayak bentuk glossy gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat lebih dekat lagi ini, dia nggak terlalu nyeplak bekas sidik jari gitu. Kalau biasanya kan small moon itu, kalau yang harga terjangkau, biasanya kita keluhannya tuh, bodi belakang itu biasanya nyeplak banget nih. Kalau di jari, bekas minyaknya gitu-kebelang-belang gitu, makanya jelek. Nah, kalau ini nggak terlalu kelihatan. Oke, kemudian kalau Realme Narzo 505G ini punya desain bodi belakang yang flat, jadi nggak melengkung gitu. Meskipun kalau orang bilang kan kalau desain yang melengkung itu lebih ergonomis. Nah, kalau ini, bentuk flat ini memang tidak begitu ergonomis, tapi di genggaman sebenarnya enak. Kemudian kalau buat yang gaming, biasanya ini bisa kasih grip yang lebih enak lagi nih. Nah, lebih pas gitu. Kemudian Realme Narzo 505G, masih mengusung form factor yang kayak biasanya, jadi pemindai, bukan pemindai sini, oh, tombol power sekali. Tombol power sekali lagi fungsinya sebagai scan sidik jari atau fingerprint pemindai sidik jari. Posisinya di sebelah kiri, yuk, kiri bener ya. Kemudian tombol power atau volume-nya, sorry, tombol volume-nya itu ada di sebelah kanan. Kemudian kalau lihat di bagian bawahnya, nah, kalau kita lihat Realme Narzo 505G di bagian bawahnya itu masih menggunakan audio jack. Jadi kalau buat konsumen yang mungkin pengen pindah ke Realme Narzo 505G, kayak masih mikir, ini kira-kira ada lubang audio jack ya, kayak buat headset. Nah, di sini masih tersedia. Dan di sini pakai port USB-C untuk pengisian dayanya. Oke, sekarang kita ngomongin ke bagian layar. Sekarang kita ngomongin ke bagian layarnya. Realme Narzo 505G punya layar ukuran 6,5 inci yang resolusi FHD Plus atau Full HD Plus dan refresh rate 90Hz. Nah, kalau buat kalian yang mungkin berpikir, apakah Realme Narzo 505G enak buat main gaming? Kalau jawaban gue, iya, cukup enak buat main game. Karena pertama, dari segi layar, dari solusi udah FHD Plus, meskipun bukan panel AMOLED, tapi dia sudah kasih refresh rate 90Hz. Refresh rate 90Hz itu udah sangat familiar atau mungkin sangat bisa ditemukan di banyak game-game. Jadi, buat kalian yang pengen selama ini main game dengan kualitas grafis yang gerakannya smooth, sebenarnya Realme Narzo 505G ini udah oke banget. Kemudian, ngomongin dari segi dapur pacunya, Realme Narzo 505G itu memakai chipset Mediatek Dimensity 810 5G. Di sini ada fitur dual SIM 5G yang bisa dipasang tanpa harus makan tempat slot microSD-nya. Jadi, kalau bisa dibilang, Realme Narzo 505G itu menyediakan slot dual SIM yang terpisah dari microSD. Ngomongin microSD, kapasitas storage dari smartphone yang dibanderol harga 3,3 juta ini punya kapasitas 128GB untuk memori bawaannya. Tetapi, kalau kalian pengen yang lebih gede lagi kapasitasnya, Realme Narzo 505G sudah bisa support ukuran 1TB. Oke, kalau itu tadi sudah ngomongin dapur pacunya storage, sekarang nggak mungkin kalau kita nggak ngomongin RAM. Karena tadi sempat gue bilang bahwa Realme Narzo 505G ini bisa buat main gaming, makanya smartphone ini dibekalkan sama kapasitas RAM 6GB, tapi nggak 6GB mentok. Jadi, kan sekarang lagi rame nih, fitur yang namanya RAM Expansion. Realme Narzo 505G ini punya kasih fitur namanya RAM Expansion yang bisa naikin RAM-nya sampai 11GB. Jadi, artinya, dengan kalian ngeluarin budget senilai 3,3 juta, Realme Narzo 505G ini bisa kasih kapasitas RAM sampai 11GB. Gitu. Sekarang kita ngomongin baterainya. Sesuai dengan deskripsi di belakang box-nya, Realme Narzo 505G punya kapasitas baterai 5000 mAh dengan fitur dark charge 33W. Nah, jadi dengan baterai yang besar, Realme Narzo 505G sudah bisa kasih baterai yang awet sama pengisian baterai yang cepat banget. Ngomongin soal game, kebetulan Realme Narzo 505G ini sudah di-review di Madcom.id. Artikel sudah ada kalau kalian cek. Jadi, kita sempat cobain Realme Narzo 505G buat main Genshin Impact. Apa hasilnya? Yang kita temukan adalah Realme Narzo 505G ini bisa buat main Genshin Impact dengan grafis medium FPS 30. Dan itu kita bisa main lancar dengan sedikit stuttering. Dan menurut gue itu nggak masalah sih. Jadi, secara keseluruhan, menurut Balcom.id, smartphone ini punya spesifikasi yang memuaskan harga yang terjangkau dengan performa yang enak buat main gaming. Buat main gaming itu bukan enak. Puas lah ya. Jadi, kalau misalnya kalian mungkin selama ini berpikir bahwa gue tuh pengen main Genshin Impact tapi smartphone-nya tuh nggak cocok sama budgetku. Gue pengen yang harga terjangkau. Nah, Realme Narzo 505G ini dengan harga tadi 3,3 juta sudah bisa kasih spesifikasi performa yang ampuh banget buat Genshin Impact. Dan satu lagi yang mungkin lupa gue sebut adalah dengan harga tersebut, kalian sudah bisa dapetin smartphone yang punya fitur NFC. Jadi, kalian bisa ngisi iman ini kapan aja. Oke, sobat medcom. Tadi kita udah ngomongin soal Realme Narzo 505G. Buat kalian yang pengen tau lebih lengkapnya soal reviewnya, kalian bisa cek situsnya ke medcom.id di kanal teknologi. Dan kalau kalian yang mungkin terlewat video-video lain dari program tech talk medcom.id, kalian bisa cek di channel YouTube-nya medcom.id. Di situ ada program tech talk. Dan jangan lupa subscribe. Oke, kalau begitu sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. selamat menikmati.